burung ini 4-5 bulan udah mulai belajar bernyanyi dengan merdu dan volumenya semakin keras oke teman teman sebelum saya lanjut mereviewnya bagaimana perawatannya sebelum saya lanjut teman teman saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman teman sehat selalu banyak sekali yang ngalami bagaimana supaya burung kita bagus yang mengalami masalah masalah tentang bagaimana pastol bisa ngacor burung di depan ini seperti teman teman ekornya masih dorong ekor mungkin usianya belum genap 5 bulan alias kepala 4 nah yang pertama teman teman perlu tahu atau perlu diketahui bahwa murib batu setelah mabung itu ada 3 ya kalau saya dibedakan 3 yang pertama burung kejinakan setelah mabung itu pasti ada yang teman teman alami kejinakan yang kedua semi jinak atau pas ini yang banyak dicari orang tidak gesit tidak jinak alias pas-pasan yang selanjutnya kegesitan nah kalau kegesitan ini ini juga kurang disukai teman teman apa penyebab atau efeknya oke kalau kejinakan kita bahas dulu yang kejinakan banyak sekali teman teman yang mengalami kejinakan kalau burung pastolnya kejinakan biasanya burung tersebut cenderung cuma sering kiriwi aja faktornya faktor ngelowo atau ngabruk-ngabruk ini bikin orang atau yang rawat judes atau pusing pasti teman teman ini yang ngalami pasti ketawa ketiwi ya hahaha ini disebabkan karena ketika mabung atau trotol mulai mutasi ini sering sekali dimanja alias kita sering sekali adaptasi nah ya harus kebalikannya ya kenangannya harus kurang interaksi untuk yang jinak-jinak ini ini sering sekali saya bahas di video tiga hari yang lalu teman teman bisa cek terus yang selanjutnya langsung saja kita ketiga yang kegesitan nah otomatis kalau gesit ini burungnya ada alasannya kenapa dia gesit karena dia takut sama orang atau yang punya nah karena kegesitan ini dia kalau mau berai mau gacor ada orang dia kaget dia takut kayak gitu itu sulit sekali untuk gacorin atau langkah pertama harus kita jinakin atau teman teman bisa ngantisipasi ketika trotol teman teman ya seringlah interaksi sekali-sekali disuapi itu malah gak apa-apa kalau udah pas semi jinak seperti saya bilang tadi akan lebih mudah gak gacornya seperti di depan ini nah kalau udah pas misalkan gak jinak gak gesit ini tinggal kita dikeluarin dan di setting agak tinggi aja dia akan faktornya cepat keluar terus bidahnya keluar dan otomatis akan lebih mudah untuk di setting kayak gitu sama orang gak kelabakan gak takut sama orang didekati gak ngelowo gak mie gak ngejinakan nah namanya pas-pasan lah akan lebih enak mungkin dari sini teman teman punya pengalaman jadi yang memiliki keluhan pastolnya seperti saya review tiga tadi ya tiga masalah tadi tiga hasil pastol tadi nanti teman teman bisa dicocokkan aja saya harapkan setelah melihat video ini teman teman nanti burunya pastol bisa lebih bagus lagi atau pastolan bisa prestasi lagi ini tidak saya bahas tentang bagaimana perawatan harian mungkin dimastory itu udah wajib ya terus jaga kebersihan itu lain lagi nanti kita bahas dalam video berikutnya lalu kita saksikan inilah more batu usia muda masih dorong ekor udah mulai kacar ini sebetulnya diadu udah mau tapi ya kasian kita harus sabar supaya nanti jadinya lebih bagus lagi oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati